Intro Assalamualaikum Huy 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 Kembali lagi bersama saya di Mamina Nura Channel Tepat mencari inspirasi Mengolah makanan dan minuman sederhana Ini dia Si pahit kaya manfaat Yang akan saya jadikan Oseng pare Nanti akan saya kasih tau Tips agar rasa pahitnya bisa Diminimalisir Stay terus ya mams Bahan utamanya Tentu saja 1 buah pare dengan berat Sekitar 200 gram Yang sudah dipotong-potong dan Dicuci bersih Terus saya menambahkan Bahan tambahan tempe yang diiris tipis Secukupnya Ikan teri 50 gram Dan air secukupnya Kemudian untuk bumbunya Kita siapkan Buang merah 3 siung Yang sudah dirajang Buang putih 2 siung Sudah dirajang Cabai merah 2 buah Sudah dirajang juga Garam 1,4 sendok teh Kaldu ayam bubuk 1,4 sendok teh Merica bubuk 1,4 sendok teh Gula pasir Setengah sendok teh Dan saus tiram Cukup 1 sendok makan saja Yang nanti akan kita pakai Yuk marki yol Mari kita olah Ini dia tipsnya Supaya rasa pahit pada pare bisa Diminimalisir Yaitu dengan merendam pare pada air Dan beri garam 1 sendok makan Lalu diamkan selama 15 menit Simpel ya tipsnya Sementara para airnya kita rendam Kita langsung olah bahan lainnya Tumis tempe Hingga setengah matang Lalu tumis juga ikan teri Sampai setengah matang Nah ini kita pinggirin dulu Tempe sama ikan terinya ya Dan langsung saja Kita tumis Bamer dan baputnya Sampai harum Kemudian Masukkan Irisan cabai merah Lalu aduk semua Bersama dengan tempe Dan ikan terinya Kalau cabai merah Sudah terlihat layu Baru deh kita masukkan parenya Dan aduk hingga merata Lalu setelah itu Masukkan 1 sendok makan Saus tiram Temburkan garam Kaldu Merica Gula pasir Dan terakhir Tambahkan air sedikit saja Udah deh mams Kita tinggal nunggu parenya layu Boleh koreksi rasa Atau icip-icip dulu Meskipun pahit Pare berperan sebagai Antioksidan Yang baik untuk tubuh kita Jadi mulailah untuk menyukai pare ya mams Sudah layu nih parenya Saatnya kita lempar ke meja makan Manu sehat sudah siap disantap Barang nasi hangat Selamat mencoba resepnya ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video-video selanjutnya Tetap jangan kebersihan Dengan mencuci tangan sebelum makan Dan jangan lupa Subscribe, like, comment, and share ya Gratis Terima kasih Bye